Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dan berani Pasal 12 Ayat 5 sampai dengan 11 Firman Tuhan berkata demikian Dan sudah lupakah kamu Akan nasihat yang berbicara kepada kamu Seperti kepada anak-anak Hai anakku Janganlah anggap enteng didikan Tuhan Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Jika kamu harus menenggungkan jalan Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jika kamu bebas dari jalan Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak-anak gampang Selanjutnya Dari ayah kita Yang sebenarnya kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian Bukankah kita lebih harus taat kepada Bapak segala roh Supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia Menghajar kita untuk kebaikan kita Supaya kita Beroleh bagian dalam kegurusannya Memang tiap-tiap kanjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan sukacita Tetapi dukacita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Pemberitaan firman Tuhan Bertemakan ganjaran berita kasih Dari hati Tuhan Saudara-saudara yang kasih Mungkin ini kedengaran Ameh Masa kok seseorang Yang mendapatkan ganjaran Lalu hal itu menjadi suatu berita kasih Dari hati Tuhan Sesuai dengan apa yang tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan Memang benar seperti itu Bawa ganjaran Menjadi berita kasih Yang keluar dari hati Tuhan Yang dinyatakannya Dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Firman Tuhan mengatakan begini Karunia Untuk percaya Itu merupakan berkat yang luar biasa Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Kita percaya bukan karena kita melihat Tuhan Tetapi kita percaya Karena firman Tuhan berkata Barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya Bahwa Allah itu ada Jadi percaya atau iman lah Yang memungkinkan kita Untuk berpaling kepada Allah Walaupun kita tidak melihat Allah Tapi kita percaya Bahwa dia ada Dengan Kita percaya kepada Tuhan Kita mengalami Perkara-perkara besar Perkara-perkara yang dasar Seperti firman Tuhan berkata Dengan Allah Kita akan lakukan Perkara-perkara Yang gagah perkasa Pada kita Juga dikaruniakan Untuk menderita Paulus mengingatkan hal itu Kepada cemat yang ada di Filipi Dalam Filipi pasal 1 Ayat 19 Sebab kepada kamu Dikaruniakan bukan saja untuk percaya Kepada Kristus Juga Tuhan kita Tidak hanya mengaruniakan Kepada kita Berkat-berkat Keselamatan Hidup bekal Dan berbagai berkat-berkat Yang Tuhan janjikan Untuk kita nikmati Dalam kehidupan kita di bumi Tapi Tuhan juga berkata Dia mengaruniakan Kepada kita Untuk menderita Bagi dia Supaya Melalui Penderitaan yang kita alami Ganjaran yang kita alami Yang merupakan berita Dari hati Tuhan bagi kita Kita Semakin Dimurnikan kualitas iman kita Dimurnikan motivasi kita Dan kita terus bertekun Dalam kesetiaan kita Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Ganjaran yang merupakan berita Berita kasih Dari hati Tuhan Itu merupakan Suatu bentuk pengakuan Bahwa Tuhan Mengakui kita Sebagai Sebagai Anak-anak yang sah Firman Tuhan Mengatakan tadi Bahwa seorang Anak Kalau dia Dibiarkan Tidak diganjari Oleh orang tua Berarti Anak itu Bukan anak yang sah Itu anak gampang Itu bukan anak kita Itu anak tetangga Saudara-saudara Bengkas Selam Tuhan Seorang Anak Yang berada Dalam fase Pertumbuhan Biasanya akan Melakukan segala sesuatu Dengan semangat Yang tinggi Dan biasanya Semangat itu Dilandasi Oleh Keakuan Dan ambisi Pribadi Kita bisa Menebak Jika sesuatu Yang dilandasi Dengan ambisi Pribadi Fokusnya Bukan Untuk Mencari Pujian Bagi Tuhan Tetapi Fokusnya Mencari Pujian Bagi Diri Sendiri Dan Inilah Yang akan Berakhir Pada Sebuah Kesombongan Dan Pemberontakan Saudara-saudara Kuin Kasih Tuhan Tidak Ingin Anaknya Berjalan Semaunya Sendiri Dan Menjadi Pemberontak Tuhan Tidak Mau Kita Menjadi Orang Penuh Dan Kesombongan Karena Itu Tuhan Perlu Mendidik Kita Tuhan Perlu Merotani Kita Tuhan Perlu Mengganjari Kita Dan Ketika Kita Mengalami Itu Itu Sebenarnya Merupakan Berita Dari Kasih Tuhan Yang Dia Nyatakan Bagi Kita Sebagai Bentuk Pengakuan Dia Bahwa Kita Ini Adalah Anak Anak Yang Kekasih Firman Tuhan Tadi Berkata Jikalau Kamu Harus Menenggungkan Jarang Allah Memperlakukan Kamu Sebagai Anak Dimanakah Terdapat Anak Yang Tidak Dihajar Oleh Ayahnya Jadi Bapak Ibu Saudaraku Yang Kasih Dalam Tuhan Kalau Andai Kata Saat Ini Kita Sedang Mengalami Hajaran Tuhan Melalui Berbagai Pergumulan Pergumulan Hidup Melalui Berbagai Penderitaan Atau Mungkin Juga Ada Di antara Saudara Yang Sakit Mungkin Juga Ada Di antara Saudara Yang Terpapar COVID-19 Jangan Dengarkan Penghakiman Dari Orang Bahwa Engkau Mengalami Itu Karena Engkau Begitu Berdosa Engkau Sendiri Yang Mengetahui Apa Yang Menjadi Pergumulan Apa Yang Engkau Sedang Lakukan Apakah Engkau Sungguh Mengasihi Tuhan Apakah Engkau Setia Bertekun Kepada Tuhan Atau Tidak Hanya Engkau Yang Tau Dan Kalau Saudara Dan Saya Ada Di Dalam Kesetiaan Kita Mengikut Tuhan Lalu Kita Mengalami Penderitaan Mengalami Serangan COVID-19 Misalnya Itu Sebenarnya Suatu Bukti Bahwa Ditinggal Situasi Seperti Itu Tuhan Tetap Mengasihi Dan Memperlakukan Kita Sebagai Anak-anak Yang Dikasihinya Itu Sebabnya Firman Tuhan Berkata Jika Kita Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Diderita Oleh Setiap Orang Maka Kita Bukanlah Anak Tetapi Anak-anak Gampang Kita Disebut Sebagai Anak-anak Gampangan Kalau Kita Bebas Dari Ganjaran Tetapi Kalau Kita Mengalami Ganjaran Dari Tuhan Itu Merupakan Berita Kasih Dari Hati Bapak Kita Di Surga Bagi Kita Yang Membuktikan Bahwa Dia Mengakui Kita Sebagai Anak-anak Yang Kekasih Saudara Aku yang Kasih Tuhan Ketika Kita Mengalami Ganjaran Sebagai Berita Kasih Dari Hati Tuhan Apa Respon Kita Ketika Kita Mengalami Ganjaran Itu Respon Yang Benar Ketika Kita Mengalami Ganjaran Dari Tuhan Hal Itu Harus Membawa Kita Untuk Semakin Melekat Dan Mengandalkan Tuhan Sebab Hanya Dengan Cara Itu Kita Akan Diberikan Kesenggupan Untuk Menenggung Ganjaran Yang Tuhan Lakukan Sebagai Berita Kasih Dari Hati Tuhan Bagi Kita Sekalian Percayalah Selama Kita Melekat Kepada Tuhan Dan Mengandalkan Tuhan Kita Pasti Sanggup Menanggung Segala Ganjaran Yang Kita Mungkin Sedang Alami Hari-hari Ini Kesenggupan Itu Bukan Dari Diri Kita Sendiri Kesenggupan Itu Bukan Orang Lain Yang Memberikannya Kepada Kita Kesenggupan Itu Kita Peroleh Dari Tuhan Karena Hati Kita Melekat Kepada Tuhan Karena Kita Andalkan Dan Menaruh Harapan Kita Kepada Tuhan Yang Tidak Berubah Dahulu Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Kesenggupan Itu Bukan Dengan Keperkasaan Bukan Dengan Kekuatan Kita Melainkan Dengan Roh Kudus Roh Kudus Adalah Roh Yang Membangkitkan Di dalam Diri Kita Kekuatan Kasih Dan Keterlibat Kesenggupan Kita Untuk Menanggulangi Segala Pergumlahan Hidup Ini Adalah Pekerjaan Tuhan Karena Itu Genjaran Yang Kita Hadapi Harus Kita Terima Itu Sebagai Suatu Berita Berita Kasih Dari Hati Tuhan Dan Ketika Kita Mengalami Genjaran Biarlah Kita Semakin Melekat Hati Kita Kepada Tuhan Untuk Menerima Kasihnya Yang Dinyatakan Melui Dan Jaran Yang Kita Alami Sebagai Bentuk Pengakuan Dia Bahwa Kita Ini Anak Anaknya Yang Dia Kasihi Dengan Kasih Yang Gekal Dan Dia Akan Melanjutkan Kasih Setianya Kepada Kita Sekalian Sebagai Anak Anak Amin